Hai masih bersama dengan kanji servis kali ini kanji servis ingin berbagi tutorial tentang perbaikan mesin cuci kerusakannya adalah pembuangan pada mesin cuci itu mengalir terus pada selektor tertutup langsung saja kita buka tutup belakangnya Hai kerusakan seperti ini biasanya disebabkan oleh klepnya kita buka dulu biasanya kotor seperti ini kondisinya kita cabut kondisi kotor sekali coba kita bersihkan dulu setelah itu kita pasang kembali apakah kerusakan bisa kembali normal kita bersihkan kotoran-kotorannya kita bersihkan klepnya sampai bersih coba kita pasang kembali dan kita coba lagi apakah kembali normal kita coba dulu hai 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 masih mengalir berarti masih tetap belum berhasil kita ganti klepnya dengan yang baru nanti kita coba lagi jangan lupa di like dan subscribe biar tidak ketinggalan video lainnya kita ganti dengan klep yang baru coba kita pasang kita pastikan sudah pas pemasangannya ditekan-tekan biar pas baru kita tutup yang rapat pastikan tuasnya bisa naik turun seperti ini oke kita coba lagi kita kasih air lagi apakah masih bocor atau banjir ini sudah berhasil setelah penggantian klep berarti klepnya wajib diganti dengan yang baru sekian terima kasih selamat menikmati terima kasih